Sementara itu Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menanggapi adanya rumor bahwa Ganjar Mahfud akan melibas pengusaha. Ganjar menegaskan justru akan memberikan kepastian hukum agar mereka lebih nyaman dalam menjalankan usaha. Saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak Pak, kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evident base, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati, Tua KPK, Pak Nawawi, Beserta Selu Jajaran, Dewan Pengawas. Para Capres, Cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu hadir di sini yang mewakili Pak Kapori, Pak Jaksa Agung dari bawah selu. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir. Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah, pangkapnya rendah. Saya bertanya sangat simpel sekali. Kenapa Anda korupsi? Disuruh, Pak. Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta, katakan seratus. Berapa yang kamu cari? Dua ratus, Pak. Yang seratus buat siapa? Buat saya. Saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya. Bapak Ibu, cerita pendek ini, kemudian saya balik, saya dalami lagi. Bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi? Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? Pak, Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014. Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan dicampaikan pada calon-calon kira-kira seperti ini. Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah semua punya komitmen tinggi. Maka sebenarnya yang kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan. Maka Bapak Ibu, yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa bersama Pak Mahfud. Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor sebabwa ya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu, benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak Pak. Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence-based. Dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol. Menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik, karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikat KKN. Dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya Bapak-Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada dari APH. Kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu, mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang. Undang KPN suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan penjagaan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara penjagaan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evident based yang memang betul-betul terjadi. Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jerah ini betul-betul musti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jerah, di teren efeknya adalah memiskan koruptor. Saya kira nusaha kambangan tempat terbaik untuk itu. Dan Bapak Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antar lembaga menjadi penting. Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang ilegal ekonomi, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang diperbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan tanpa itu tidak akan berjalan. Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan memperhatkan koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan. Termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran. Termasuk publikasi hasil audit lembaga. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak merosot, KPK sendiri mengakui itu. Inilah rebound yang mesti kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua. Dan APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting. Serta penekanan dan penalti anti-korupsi untuk ekspektorat. Bapak Ibu, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa kita berikan untuk memberikan kepada masyarakat keyakinan apa yang mesti kita kerjakan agar kita bisa melakukan itu dengan baik. Dan itulah nilai yang mesti kita dorong. Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.